Intro Halo semuanya bonsai Dalam membuat bonsai haruslah sesuai dengan jiwa seni yang kita miliki Sehingga bagaimanapun bentuk bahan bonsai yang kita nantinya bentuk menjadi sebuah karya seni Yaitu seni bonsai akan semakin terasa dan semakin puas ketika kita mau berproses Dan juga menikmati proses dalam membuat bonsai tersebut Oke Karena seperti yang berulang-ulang kali saya katakan bahwa dalam membuat suatu bonsai Tidak ada kata benar maupun salah Itu tergantung dari jiwa seni yang ada dalam diri sendiri Sehingga ketika kalian menggunakan seni dalam diri kalian sendiri membuat suatu bonsai Maka kepuasan dan juga kenikmatan dalam proses membuat bonsai tersebut akan semakin dapat Dan juga kita juga dapat mengasah kreatifitas kita dan juga jiwa seni kita Oke Dan pada video kali ini saya akan membuat bonsai kolaborasi gaya bunjin dan weaving Dimana seluruh cabang dari bonsai yang saya buat ini saya arahkan ke bawah Seolah-olah ranting dari pada bonsai ini sangat lentur Dan juga melambangkan rambut gimbal ya Sehingga seluruh cabang dari bonsai ini akan saya arahkan ke bagian bawah Bahan bonsai yang saya gunakan pada video kali ini adalah bonsai beringin dolar Jadi bahan bonsai ini sebelumnya saya liarkan terlebih dahulu Sehingga ranting-ranting dari pada bonsai ini tumbuh dari bagian bawah sampai dengan atas Sehingga saya melakukan pembersihan atau memotong ranting-ranting yang ada pada bagian bawah Sehingga sesuai dengan hasil atau tujuan yang saya ingin capai Oke Dan ini sudah memasuki proses pengarahan cabang setelah melakukan pengawatan Jadi dalam membentuk atau mengarahkan cabang-cabang bahan bonsai beringin Memang harus berhati-hati karena batang dari bahan bonsai dolar ini Gampang sekali patah ketika dilakukan pengawatan dan juga pembentukan atau pengarahan ranting-rantingnya Sehingga kita harus tetap berhati-hati ketika melakukan pembentukan pada ranting bahan bonsai dolar Dan tips buat teman-teman Jadi sebelum mengarahkan ranting bonsai dolar Ada baiknya bonsai di stress higher dulu agar layu Sehingga ketika dilakukan pengawatan menjadi lebih mudah Dan juga ranting dari bonsai dolar ini semakin lentur Sehingga tingkat dari patah ketika kita melakukan pengawatan atau pembentukan ini sangat sedikit ya Atau bisa berkurang Oke semeton bonsai Jadi selain melakukan pengarahan Saya juga mengganti media tanamnya dan menggunakan pot yang berukuran lebih kecil Agar lebih enak dipandang Oke semeton bonsai Jadi hasil akhirnya kurang lebih seperti ini Dan bonsai ini masih membutuhkan waktu yang cukup lama Untuk mendapatkan perantingan yang sesuai dengan yang saya inginkan ke depannya Oke Jadi terima kasih buat yang sudah menonton video ini Dan jika video ini atau video-video yang saya buat dapat menghibur sekaligus bermanfaat Buat yang belum men-support channel ini Support saya dengan cara klik subscribe Karena berkat dukungan kalian channel ini ke depannya dapat memberikan hal-hal yang bermanfaat Dan juga dapat menghibur teman-teman pecinta bonsai Salam bonsai dari Bali Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih